Pemirsa, sebelumnya KPK menyatakan telah menyerati Presiden Jokowi Dodo untuk meminta agar pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dicabut dari revisi KUHP. KPK menilai masuknya pasal-pasal tindak pidana khusus termasuk korupsi justru akan memperlemah pemberantesannya. Pendapat KPK itu disebut telah melalui kajian serta masukan dari lima perguruan tinggi. Jika tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa masuk dalam KUHP, dikhawatirkan hal itu justru akan melemahkan posisi KPK sebagai lembaga pemberantesan korupsi. Jurubicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK sudah mengirimkan surat pada Presiden untuk meminta agar pasal-pasal tipikor dikeluarkan dari revisi KUHP. KPK berharap pengesahan RUU KUHP tidak melemahkan pemberantesan korupsi yang masih menjadi agenda penting pemerintah pasca reformasi.